Hai selamat siang waktu nasmoko melatih masih setia di lorong ajaib ini dimana hadis ini berkebaran mobil-mobil Toyota kali ini saya mau sedikit mereview Avanza tipe G13 sebenarnya ini mobil yang paling-paling banyak dicari paling laris tapi malah belum sempat untuk ngereviewnya untuk Avanza tipe G ini jelas memiliki kapasitas mesin 1300cc dengan maksimal power itu 96,5 PS di RPM 6000 sedangkan maksimal torsinya 12,3 kgm di RPM 4200 dengan untuk manualnya itu ada lima percepatan otomatiknya empat percepatan bosku dari segi mesin seperti itu otomatis sudah untuk sistem pengeremannya udah HBS ya bosku ya kita lihat dari bagian depan untuk grillnya ini berbeda dengan Avanza e jadi disini ada chrome-nya ya bosku kalau untuk Avanza G itu sudah ada chrome-nya terus untuk headlamp-nya terus untuk headlamp-nya itu sudah LED multi reflektor juga sudah ada untuk lampu poklemnya lampu kabutnya tapi belum LED ya bosku ya kalau kalau yang Avanza e kan belum ada lampu poklemnya ini untuk garnish-nya seperti ini chrome ini juga sudah chrome untuk grillnya sama dengan Avanza e dilihat dari samping di sana tetap pasti ada emblem dual VVTi jadi mobil ini pasti memiliki mesin yang memakai dual VVTi kita lihat bagian velg dan bannya Avanza g memiliki velg ukuran ring 14 dengan untuk ukuran bannya 185 per 70 velg alloy ya bosku kalau yang Avanza e kan velgnya velg besi itu kaleng ya nah bagian sampingnya disini untuk spionnya sudah ada lampunya sudah retract juga bosku sudah retract di bagian bawah ada set body molding yang memanjang dari pintu depan sampai ke pintu belakang dan disini juga sudah ada untuk talang airnya ada talang airnya untuk tanknya di sebelah kanan ada tanky sini sudah ada untuk kaca filmnya sudah terpasang untuk bagian belakangnya disini ada rear spoiler sewarna dengan bodi di atasnya juga ada sapin antena kemudian untuk bagian belakangnya untuk penampakan bagian belakangnya seperti ini ini untuk lampu belakangnya belum LED hub ya bosku disini ada emblem tulisan Avanza logo Toyota ini ini untuk tipenya tipe B sedangkan untuk safety nya ini ada sensor parkir tapi belum ada rear kameranya belum ada ya bosku ya dan ini kotak ini kotak ini menandakan bahwa mobil ini special edition 50 tahun Toyota ada tulisannya 50 ada tulisannya ya bosku ya dan disini ada lampu kalau veloz itu cenderung gulet kalau Avanza G pipih pipih seperti ini ini penampakan dari belakang seperti ini untuk ini ornamennya sudah chrome ya bosku sudah chrome seperti ini lihat dari belakang wah kayak nganggu kacamoto nah dari samping sini sama dengan samping yang sebelah kanan tadi ini untuk identitas mobilnya di sini tertera nomor rangka nomor mesin ini tipenya Avanza 13G AT AT itu automatic transmission seperti itu mari kita lihat untuk interiarnya ya bosku ya lihat untuk interiarnya kita lihat untuk kuncinya nah kuncinya ini seperti ini ini yang membedakan dengan Veloz 13 kalau Veloz itu Smart Start ya bosku kalau yang Avanza G masih memakai kuncinya seperti ini nah kita lihat untuk interiornya untuk warnanya seperti ini kalau yang Veloz kemarin kan lebih gelap nah ini untuk ngoperasikan kaca jendela dan disini untuk kombol retreknya ini untuk pengaturan kaca spionnya disini ada tempat untuk naruh botol saya taruh dulu disini bosku nah untuk ini untuk mengoperasikan mengoperasikan eh marah mengoperasionalkannya ini masih memakai kunci belum Smart Start disini untuk pengaturan untuk pengaturan kursinya manual bosku kita masuk ke bagian dalam nah untuk ini untuk sternya ada steering suite ini untuk membantu mengoperasionalkan audionya seperti ini ini tail up tail down ya bosku ya tapi belum telescopic seperti itu kita coba untuk menghidupkan mesinnya untuk meter kombinasinya masih analog seperti ini ini untuk pengoperasional AC nya itu sudah digital ya bosku ya tinggal gini di sini ada tulisan Max School jadi kalau misalnya Max School saya matikan lagi saya ulangi misalnya saya hidupkan terus saya pejat Max School ini secara ya mempercepat untuk pengoperasional ini ada nambah sendiri ya bosku ya kurang lebih seperti itu suaranya saya kecilkan lagi untuk ini ada untuk card holder jadi untuk misalnya untuk meletakkan kartu tol di sini ada head unit 6 in bosku 6 in 6 in apa aja yang ada di head unit ini kita lihat di sini ada M Toyota radio USB untuk CD juga sudah ada nah ini untuk pengalaman yang lainnya iPod audio dan sebagainya itu kurang lebih seperti itu bosku untuk disini Hai seperti ini penampakannya Hai ada buku panduan di bawahnya ada apar alat pemadama piringan untuk warna-warna joknya warnanya seperti ini ya ini karena ini sama untuk warna joknya seperti ini untuk kondisi untuk bagian depannya kurang lebih seperti ini bosku ini kebetulan yang transmisi otomatik ya bosku transmisi otomatik 4 percepatan ini tombol shift lock disini ada eh untuk ngecas HP power outlet ada terus disini untuk ini lampunya belum LED ini belum ada kacanya untuk kacanya yang ada di sebelah kiri ya bosku ya yang mau dandan ini ada pegangan ini untuk setibel kita lihat coba yang bagian baris kedua kita lihat baris kedua ada apa aja untuk baris kedua sama dengan yang Veloz kemarin kurang lebih cuma berbeda untuk warna interiornya ini untuk door trimnya seperti ini ini ada tempat untuk botol coba masuk nah disini untuk tempat penyimpanan misalnya ada dokumen apa bisa disimpan disini disini tadi bagian depan untuk menyimpan barang-barang juga bisa ini ada power outlet power outlet di depan ada di di tengah juga ada ini untuk pengaturan AC nya belum digital yang baris kedua seperti ini dan suaranya ini untuk pegangan tangannya ada dua ini untuk lampunya lampu yang tengah tengah ke belakang ini bisa untuk diatur untuk maju mundur ya bosku ya untuk kursinya seperti ini kurang lebih untuk penampakannya yang belakang kurang lebih seperti itu kita lihat baris ketiga ini gerakan tangan bisa untuk buka jadi gampang sih untuk ke belakang gampang penampakannya seperti ini ini ada tempat untuk botol nah warna hitam itu itu power outlet juga ya bosku mau gak jelas ya itu power outlet jadi power outlet nya itu ada di tiga tiga baris ya bosku kita coba mau duduk disini nah ini power outlet nya disini ada berarti di depan ada di tengah ada terus di belakang juga ada ini untuk seti belnya juga di tiga titik kurang lebih seperti itu kita lihat ke untuk bagasinya nah untuk bagasinya terbilang luas karena bisa untuk tempat untuk galon air mineral disini ada kotak emergency kit sama untuk tempat untuk plat nya kurang lebih seperti itu bosku sedikit review tentang Avanza G semoga membantu bosku semua dalam menentukan pilihan kalau misalnya ada pilihan Avanza G pengen lihat mobilnya gambaran mobilnya seperti apa ini semoga membantu semoga info nya bermanfaat buat bosku jangan lupa selalu dukung channel saya Denny TYT dengan cara subscribe like dan share apabila video ini bermanfaat buat bosku semua gitu aja selamat sore jangan lupa beli Toyota sama Mas Denny Dinas Mokum Lati selamat sore dari Manas Mokum Lati terima kasih